Perang Saudara Costa Rica merupakan peristiwa paling banyak menumpahkan darah dalam sejarah Costa Rica pada abad ke-20. Peristiwa ini berlangsung selama 44 hari, sejak 12 Maret hingga 24 April 1948, yang mana lebih kurang mencapai 2.000 orang diakini telah meninggal dunia. Perang Saudara ini melibatkan tentara pembebasan nasional yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Costa Rica saat itu. Perang Saudara ini dipicu oleh dugaan dari pihak Dewan Pembuatan Undang-Undang yang memihak pemerintah Costa Rica terhadap berbagai hasil dari pemilihan kepala negara di Costa Rica sejak bulan Februari 1948, selepas unggulnya seseorang dari pihak penentang pemerintah, yaitu Otilo Ulate Blanco. Dewan Legislatif mulai menuding bahwa pihak penentang pemerintah yang melakukan ketidakjujuran atas pemilihan umum tersebut. Sejak saat itu, tentara pemerontak yang menerima titah mandat dari Josef Igures Ferrer mulai berupaya menggulingkan pemerintahan kepala negara Costa Rica saat itu, yaitu Teodoro Picado Mikalski. Tak ayal, pemerintahan tersebut pun bisa diganyang oleh mereka. Kemudian, pemilihan umum yang baru mulai diselenggarakan lagi oleh Josef Igures sejak bulan Desember 1948 dan dirinya secara resmi dilantik selaku kepala negara Costa Rica. Berdirinya, perang saudara ini pun menggenjot Josef Igures untuk menetapkan pembekuan ketentaraan Costa Rica sejak tahun berikutnya supaya tidak ada satupun gubernur yang kelak mencoba mendayagunakan tentara di tempat mana saja. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?